Intro Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marjuki melantik Timir Zuan sebagai PJ Bupati Aceh Tengah dan Merah Budiman sebagai PJ Bupati Aceh Tamiang di Anjung Momata Komplek Meliku Gubernur Aceh, Kamis 28 Desember 2022 Dalam sambutannya, PJ Gubernur mengajak kedua PJ Bupati yang baru dilantik untuk penanganan invasi, persoalan stunting, kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi Pada kesempatan itu juga, PJ Gubernur juga menyampaikan tujuh pesan Ahmad Marjuki mengajak para PJ Bupati untuk membangun komunikasi positif dengan berbagai pemangku kebijakan, terutama Forkopimda, ulama dan elemen masyarakat sebagai upaya menjaga harmoni dan juga kekompakan, serta kesatuan dalam membangun daerah PJ Gubernur juga berpesan agar PJ Bupati menjalankan sistem pemerintahan secara transparan akuntabel dan taat hukum seiring dengan pergantian tahun Upayakan pembahasan APB ke tepat waktu agar gerak pembangunan dapat dimulai lebih awal Selanjutnya, Ahmad Marjuki juga menghimbau para PJ Bupati agar memberi perhatian dan menempuh berbagai upaya dalam rangka menurunkan angka stunting Samping itu juga, perhatian yang sama juga diperlukan diarahkan pada upaya penurunan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kekerasan seksual pada anak, serta kasus asusila lainnya Usai pelantikan PJ Bupati di lokasi yang sama juga dilantik PJ Ketua TPPKK dan Bunda Paut yaitu Bunda Paut Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tamiang Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan oleh PJ Ketua TPPKK dan Bunda Paut Aceh, Ayu Marjuki Sub indo by broth3rmax